Ya jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal Adaro Kenapa Adaro? Karena banyak sekali nge-request Adaro Seperti teman kita yang satu ini Kemudian yang satu ini juga Oke Tapi sebelum kita ngebahas Adaro lebih lanjut Teman-teman boleh shopping dulu disini nih Nah biasanya disini ada nih Karena sekarang kalau di Youtube kita bisa shopping juga langsung ke Shopee Ya karena kalau shopping lewat sini Ini termasuk salah satu bentuk support teman-teman kepada channel ini Oke jadi kita langsung saja ngebahas Adaro Eh shoppingnya udah belum? Sebelumnya kita mali lihat bersama bahwa kondisi IHSG kita belakangan memang kurang sedap ya teman-teman ya Penekanannya turun ya kok belum tersedih ya satu minggu ya Oke jadi video ini ketika dibikin itu minus 0,63% Bagaimana dengan saham Adaro? Menariknya Adaro ini ya saya perhatikan Memang kenapa ini banyak sekali di request? Karena memang Adaro kalau kita bisa lihat tarik satu minggu ke belakang memang minus Tapi memang belakangan dia naiknya cukup tinggi teman-teman Lihat 3 bulan terakhir naik sampai 33% Kalau 1 bulan terakhirnya 7% Ya karena memang belakangan IHSG merah Kalau dia hijau sendiri nanti ada yang kira Wih kenapa nih ya Sedangkan 3 bulannya sudah 33% Year to date-nya malahan sudah 53% Teman-teman bayangin Berarti Adaro ini sahamnya sudah naik banyak banget One yearnya 43% Dan menariknya lagi ya teman-teman ya Baru saya tahu karena ini kan teman-teman juga pada request Makanya sekalian ngecek-recek ya Kalau kita lihat bersama ini di bagian mananya Keystarchnya teman-teman ya kita lihat di bagian agak bawahnya Dengan harga yang tinggi seperti ini pun Price to book value-nya itu baru satu Atau baru diperdagangkan di harga wajarnya Menariknya lagi teman-teman Adaro merupakan salah satu saham Yang rutin membagikan dividen Benar kan dengan yield sampai 17% Kombo banget ya Kayak makan KFC aja nih kombo ya teman-teman ya Bagus banget saya juga merupakan salah satu penikmat hobi saham batubara Tapi sebelum masuk kita ke teknikalnya Pasti teman-teman pada nanya Ayo portfolio lu bagaimana? Portofolio gua seperti biasa masih merah membara teman-teman ya Ini portfolio gua ya benar ya Kalau portfolio gua hijau itu maksudnya muncul pertanyaan Loh kok bisa hijau ya kan? Biasanya merah oke Nah kalau sekarang posisinya indi ya Masih merah tipis ya Paling dalam ini MNCN ya teman-teman ya Ini sudah minus berapa nih MNCN nih? Sudah minus 26% Saya sempat averaging down di RALS ya Jadi sekarang hanya minus 10% Kalau nggak minus 20% ya Ini saya averaging down Teknik saya gunakan untuk portfolio ini adalah No cut loss teman-teman ya Kalau jata ini saya lagi iseng-iseng coba full call action ya Sedangkan saham-saham yang market value-nya ini di 5 juta ini Ini day trading harian teman-teman Jadi saya beli sore jual pagi besoknya ya Karena sudah saya coba 2 bulan rasanya enak Saya coba terusin dengan ningkatin modalnya teman-teman ya Jadi seperti itu nih teman-teman lihat Kalau untuk bulan Oktober masih minus tipis teman-teman Di 86.800 ya Oktober September ini dengan modal 1.500.000 ini plus 445.000 Wah gede banget yuk Kena bohong loh Kena tipu Karena di bulan September Kalau nggak salah saya ada Ya dapat PIVA memang gede sih ya Ini day trading ini gede banget PIVA 10% ya Kemudian juga ada jual saham PBRI Kalau nggak salah itu yang gede Itu portfolio trading saya Ini swing saya ya 13,9% Ini ada di PGO-nya Saya ada bikin Saya ada jual Jadi portfolio saya semua open Bahkan ada yang nggak percaya Meskipun saya sudah open seperti ini Kamu percaya kan Kalau percaya ya Like saja PGO-nya teman-teman Oke kita lanjut masuk ke tarik garis menggaris ya Ada yang setuju dengan tarik garis menggaris Ada yang nggak ya Tapi menurut saya teman-teman Kalau misalnya ya Teman-teman memang setuju dengan analisa teknikal ya Lanjutin aja seperti yang saya lakukan Tapi juga nggak jelek juga fundamental Fundamental itu bagus juga teman-teman Intinya kalau mau masuk ke pasar saham Teman-teman pilih aja Mau fundamental, teknikal atau keduanya Kenapa? Karena Bruce Lee pernah berkata Dia tidak pernah takut orang yang belajar 1000 jurus sekalipun Tapi dia takut orang yang belajar 1000 jurus 1000 kali Nah seperti itu teman-teman Kita mempelajari sesuatu Contohnya ini Adaro Sempat saya bahas di PGO-PGO yang lalu Mungkin teman-teman yang punya waktu luang lebih Teman-teman cek aja di channel ini Dan ketik saham Adaro Itu pernah sempat kita screen bareng ya teman-teman Pernah analisa bareng Bahwa pergerakan Adaro ini titiknya ke sini Ya titiknya ke sini Tapi itu sebelum kejadian teman-teman Ya itu sebelum kejadian Dan dari hasil tarik garis menggaris ini Kita ketahui bersama Bahwa Adaro sangat Taat akan resistennya Ya Jadi kalau dari teman-teman ada chart seperti ini Jangan malu untuk tarik garis teman-teman Ini garis ini gak saya bikin Ini teman-teman boleh cek sendiri channelnya Karena saya rutin tarik garis sana sini Nah nanti akibatnya jadi kita tahu Oh sebenarnya ini dia kayak gini loh Oh karakter sahamnya begini loh Jadi ke depannya ketika teman-teman Buka chart lagi teman-teman ya Itu ada garis-garisnya Adaro sangat taat akan yang namanya resisten Di masa lampaunya Oke Lihat teman-teman ketika dia mencapai resisten Dia akan naik Kemudian sempat koreksi atau turun bentar Habis itu dia akan melanjutkan mencari resisten berikutnya Di sini teman-teman ada lihat titiknya Kalau enggak itu di zoom aja Enggak perlu pakai gaca pembesar Karena sekarang teknologi sudah maju Teman-teman lihat ini resistennya Dia ke titik resistennya baru dia turun Turun pun Dia akan turun ke resisten become support Dengan catatan Adaro sedang dalam fase uptrendnya Oke Lihat ini resistennya dulu Dia lagi-lagi capai ya teman-teman Teman-teman cek aja deh Di PGO kalau enggak salah Satu tahun yang lalu Udah kita gambar-gambar bareng ini ya teman-teman ya Nah ke depannya bagaimana dengan saham Adaro Bagi kalian yang udah hold Mantep banget ya Kalian cuan gede Tebel banget Saya enggak bisa kayak gitu Jarang ya Karena kalau udah plus 10% Kadang tengah-tengah udah bergetar Nombor PGO sell Itu kelemahan saya Makanya saya sedang mencoba metode yang namanya day trading ya Beli sore jual pagi Udah selesai Plus 1% 1% 1% 0,7% Enggak apa-apa Yang penting rutin aja konsisten gitu aja ya Lagi dicoba Lagi digarap Semoga berhasil Doakan ya Nah Kalau begitu Adaro nih gimana Nah pertama kita lihat Uptrendnya masih sangat kuat Dikala IHSG 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 Dikala IHSG Merah sekalipun Teman-teman lihat Dia enggak break trend lainnya Ya Dan mengingat Masa lampau nya Dia sangat taat Akan resistennya Teman-teman lihat bersama ya Ini saya coba garis disini juga Ya Ini resisten dulunya Teman-teman lihat Tuh ya Masih kan Masih taat kan Dia akan resistennya Ya Lewat-lewat dikit Enggak apa-apa lah Kalau terlalu taat Nanti bandar tau Langsung dia take profit disana Dia turunin dulu Keluarin retail dulu Bisa kayak gitu kan teman-teman ya Makanya dikasih-kasih Dikit lah Beda-beda tipis ya Wajar Berikutnya Resisten berikutnya Ada disini teman-teman Enggak Benar enggak Kalau disini Dia kenapa pantu turun Teman-teman lihat Disini ada sedikit support Ya teman-teman lihat ya Teman-teman tarik garis lagi disini Teman-teman lihat bersama ya Ini dia pas garisnya disini Teman-teman Benar kan Tuh lihat kurang lebih Ya area kan Areanya tuh ini Area ininya Ya Kalau kita tarik bersama Maka dari itu teman-teman Selama trendline-nya Masih sangat cantik Enggak break seperti ini Ya teman-teman ya Itu sudah kemungkinan besar Dia akan menuju Ini pertama Dia resistnya kena lagi Teman-teman lihat Ya Adaro ini merupakan Salah satu saham Yang sangat patuh Akan dengan resistnya Tuh lihat ya Resistnya disini Dia kena Dia mantul turun Dia mencoba Menaikkan resistnya lagi Ya teman-teman ya Seperti apa yang dikatakan Dow Theory teman-teman Ketika dia tidak membentuk Lower low baru Dengan cara kita menarik Garis trendline lurus Seperti ini ya teman-teman Dia enggak break ya Jadi harga yang paling bawahnya Dia enggak bikin baru Jadi dia ini harga bawahnya Kemudian dia disini Teman-teman Dia enggak disini Dia disini Tuh seperti Adaro ini sekarang ya Cantik banget ya Jadi penurunan koreksi Yang paling rendah pun Mungkin hanya di sekitar 3750 atau 3760 Apa yang akan dia lakukan Melihat dari kekuatan trendnya Dia masih akan melanjutkan trend Sampai mencatatkan All time high-nya Ini resist all time high-nya Teman-teman ya Di sekitaran 4200 Teman-teman boleh lihat Nanti teman-teman lihat Apakah lagi-lagi Adaro akan sama Nah ini kan garisnya Saya garis ini Nanti satu tahun kemudian Ada yang nanyain Adaro lagi Lihat Nah itu loh Kejadian lagi Dan ini merupakan All time high-nya teman-teman Saya sempat lihat Sampai pakai chart weekly Ya 4200 itu benar-benar All time high-nya teman-teman Tuh lihat ya Ini udah lama banget teman-teman ya Ini tahun berapa 2009 2009 kamu lahir belum Yang nonton video ini Ya Mungkin ada yang belum lahir Masa sih Ini Jadi dia memang all time high-nya Dia sedang mencoba Membreak All time high-nya Yang terbaru Teman-teman ya Jadi tugas kita apa Tugas yang udah ada hold Kemungkinan besar ya teman-teman ya Itu akan profit berlimpah Karena dia akan menuju All time high-nya Di sekitaran 4200 Yang belum Ya yang belum Bagaimana yang belum Yang belum mau ngikut Kereta boleh Tapi Ikat pinggangnya Agak kuat Kenapa Ini harganya Udah naik banyak banget Tinggi banget Bisa menciptakan All time high baru Kemungkinan besar Menurut saya bisa ya Tapi kalau misalnya Skenario terburuk Dia tidak mencapai All time high-nya baru Takutnya kita Kesangkut paling atas Saya biasa agak Menjauhi ya Kalau misalnya dia baru Pertama koreksi Pertama kedua Itu kita masuk Itu gak apa-apa Tapi kalau dia udah Agak jauh seperti ini Ini udah berapa kali ya Satu kali Dua kali Tiga kali Empat kali Ini kelima kali Teman-teman Ini udah kelima kali Dan menurut saya Untuk profitnya juga Ya teman-teman ya Itu sampai menuju All time high-nya Kalau teman-teman ambil Di harga sekarang Itu hanya di kisaran Berapa ini Maaf belum ketarik Oh kok tariknya Terbalik Ulangi ya teman-teman ya Bantuin dong Prok-prok-prok Gulu dong Emangnya gue Pak Tarno Ini kalau kita belinya sekarang ya Itu Kira-kira Upsidenya tuh Berkisar 9% Katakanlah Upsidenya berkisar 10% Jadi kemungkinan besar Teman-teman masih bisa memiliki Potensi cuan 10% Kalau masuk Di harga yang tinggi Seperti ini Sabuk pengamannya Gimana Yung Sabuk pengamannya ya Kalau dia break trend line Seperti ini ya teman-teman ya Break trend line Seperti ini Ini kan garisnya nih Dia break Dengan candle yang Kayak Serem kayak gini Yang ini Marubozu Kata orangnya Candlenya tuh serem kayak gini teman-teman Nah Candlenya serem kayak gini Nah Dengan volume yang melimpah pula Nah Misalnya Keluar candle Seperti gini teman-teman Nah itu ada kalanya Kalau memangnya Takut Kalau misalnya bukan Investor ya Jangan sampai jadi Ape store ya Dia break disini Alangkah Alangkah baiknya Keluar dulu teman-teman Jangan sampai kita Nyangkut di pucuk Karena kalau dia udah Break trend line nya Seperti ini Itu agak bahaya Mengingat teman-teman Lihat ya Ini merah-merah Seperti ini pun Dia masih gak break trend line nya Dia ada perlawanan 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 tuh Lihat Jadi kalau dia nyentuh sini Dia break agak dalam Itu udah Sabuk pengaman udah Lepas kita Jual Cut loss aja Menurut saya teman-teman ya Tapi semua keputusan Balik kepada teman-teman Masing-masing Gimana Saham adaronya Kamu udah cuan Atau baru mau masuk Ya jadi sekian dulu Ngebahas saham adaronya Bagi yang masih punya request Ataupun requestnya Belum terpenuhi Harap sabar ya Teman-teman ya Karena Terima kasih banyak Banyak yang sudah Tulis request Comment Bertanya Dan jangan malu Karena sebisa mungkin Saya balas satu persatu Yang gak kebalas Itu kemungkinan Kedetek spam Sama si Youtube ya Karena ada beberapa Yang kayak gitu Sempat ngomel ke gue sih Bukan salah gue Oke teman-teman Jadi bagaimana teman Yang penasaran Kita bakal bahas Apalagi ke depannya Ya teman-teman Jangan lupa subscribe Saya disini Akhir kata Saya ucapkan banyak Terima kasih Kepada teman-teman Yang telah nonton Sampai disini Dan support Dan dukungannya Dan sampai ketemu lagi Di video yang satu ini Terima kasih